Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Waisalabra Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Oke teman-teman semua dimanapun berada Alhamdulillah kita masih bisa bersuat kembali Di bengkel hukum Mr. Jamal Yang tetap setia mengupas tuntas Permasalahan dunia pinjaman online Dan dunia hukum Teman-teman kali ini ada satu tema Yang menarik yang perlu Saya kupas agar masyarakat Terbuka informasinya Serta wawasannya Apa itu? Yaitu Anda Pundi Aplikasi Anda Pundi Aplikasi legal mencoba menggugat Nasabahnya ke pengadilan negeri Silahkan seperti apa Cara-cara mereka melakukan Hal tersebut silahkan Simak videonya tapi sebelumnya Seperti biasa saya mohon untuk dibantu Biar saya tuh Semangat ya membersamai kalian Yaitu dengan subscribe Channel Jamal Official Upload Lalu diaktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru Yang saya upload setiap harinya Dan teman-teman yang merasa Membutuhkan penguatan mental Membutuhkan sharing-sharing Silahkan gabung di grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Se-Indonesia Linknya ada di deskripsi Silahkan kalian share-share di sana Dan teman-teman yang merasa bahwa video-video saya bermanfaat Silahkan di-share ke berbagai media sosial Insya Allah ini menjadikan pahala jariah Buat teman-teman semua Nah kali ini Seperti yang tadi saya kupas Saya akan mengulas Tentang ada pundi Yang menggugat Nasabahnya Di pengadilan negeri Seperti apa nih Mereka Mereka bilangnya menggugat ya Kita lihat Seperti apa Yuk Seperti biasa Akan saya tampilkan Di sebelah saya ya Nih Di sebelah saya Saya bacakan langsung ya Teman-teman Biar melihat Ini sengaja Untuk namanya Saya hapus ya Saya tutup Di atas itu ada tuh Paguyuban Melawan Pinjol Ini grup WA Namun Grup WA ini sudah penuh ya Saya mohon maaf Tidak bisa lagi bergabung Untuk teman-teman yang lainnya Silahkan bergabung di Facebook saja Selamat pagi Surat gugatan untuk Anda Sudah kami siapkan Surat gugatan untuk Anda Sudah kami siapkan Tunggu kami di rumah Anda Karena tim legal hukum Dan tim lapangan Kami akan menghampiri Tempat tinggal Dan tempat kerja Anda Aneh kan Ntar saya kupas Anehnya di mana Baca dulu aja ya Silahkan tanda tangan Di atas meterai Tidak ada lagi Negosiasi Lagi wajib bayarkan lunas Ketika Anda membaca pesan ini Tunggi tingkat baik ini Maksimal jam 12 siang Ini sudah dibayarkan Tagihan Anda Dengan bayar pokoknya Pinjaman saja lunas Terima kasih Ada pundi Nah ini nasabahnya nanya kan Adakah yang galbay di ada pundi Ya Di sini sudah jelas-jelas Kebohongan publik Sudah dilontarkan Oleh yang mengaku dari ada pundi Ya Saya gak tahu Ini dari ada pundinya Atau ini dari eksternal Pihak ketiga Atau apalah Yang pasti mereka mengatasnamakan ada pundi Di sini sudah jelas-jelas Kalimat-kalimat yang aneh Dan membingungkan Ya Dan sekaligus Pembodohan sebenarnya Ini pembodohan untuk dia sendiri Untuk pihak yang mengeluarkan statement Pihak yang melakukan chat seperti ini Selamat pagi Surat gugatan Anda Sudah kami siapkan Tunggu kami di rumah Anda Karena tim legal hukum Dan di lapangan kami akan menghampiri tempat tinggal Atau tempat kerja Anda Silahkan tanda tangan di atas meterai Ngapain surat gugatan harus ditanda tangani oleh si tergugat Ampun begonya kebangetan deh Ini sangat-sangat Maaf kalau saya sebut sangat begonya kebangetan Kenapa? Surat gugatan Mereka daftarkan di pengadilan negeri Gugat nasabah tersebut di pengadilan negeri Daftarkan di sana Nanti setelah diterima Pendaftaran gugatannya Nanti akan dipanggil Jadwal sidangnya oleh pengadilan Bukan oleh mereka Nah ngapain? Nakut-nakutinnya ini pembodohan Kalian kalau dapet seperti ini Apalagi dari ada pundi Bilang Lu ngawur Lu ngaco Lu lihat video pajamal Lihat, suruh lihat video ini Suruh lihat video ini Kasih link video ini Kalau ada dapet ancaman seperti ini Sudah jelas-jelas ini ya Oonnya kebangetan Surat gugatan Anda Sudah kami siapkan Tunggu kami di rumah Tim legal dan tim lapangan Mau ke rumah untuk Anda bisa menertangani Ngapain ditandatangani Emang surat gugatan Ditandatangani sama tergugatan Ini nih Ya Ini Dikiranya Nasabah-nasabah itu Kurang pinter Nasabah-nasabah itu Fakir ilmu Tapi kan sekarang banyak video-video Seperti ini Yang mau pas tuntas ya Kalian jangan mau dibodoh-bodoh Seperti ini Jangan mau Dikadalin seperti ini Jangan mau Ya dihoax Seperti ini Ini sudah jelas-jelas Kebohongan Dan Anda Jangan pernah takut Buktinya kan Lihat saja Di ujung Dari Pembicaranya Silahkan Maksimal Kami tunggu jam 12 siang Sudah dibayarkan tagian Anda Dengan bayar pokok Atau pinjaman saja Lunas Mereka sebenarnya mengejar Kalau mau menggugat Logika berpikirnya seperti ini Menggugat itu Ke pengadilan negeri Ya mereka Mendaptarkan gugatan Ke pengadilan negeri Lalu Ya pengadilan negeri Mempersiapkan Jadwal sidang kapan Sudah ditetapkan Kapan jadwal sidang Harinya kapan Tanggal kapan Nah surat Panggilan sidang tersebut Disantarkan ke Rumah si tergugat Berarti rumah si nasabah Jadwal sidangnya kapan Ditembuskan juga ke Perangkat Kelurahan Setempat Nah itu Teknisnya Memanggil seseorang Bukan mereka Bilang mau menggugat Tapi mereka datang Bersama tim legal Ke rumah Anda Dan minta tanda tangan meterai Itu on namanya Ya Mereka mempermalukan Diri sendiri Tim yang mengaku Dari Ada Pundi Itu mempermalukan Diri sendiri Dengan kebodohan Kebodohan Seperti ini Saya ingatkan kalian Teman-teman semua Dimanapun berada Khususnya nasabah Ada Pundi Ataupun nasabah lainnya Yang mendapati WA seperti ini Jangan digubris Bilang Kasian deh loh Ya Bilang kasian deh loh Ya Mau ngebohongin gue Gue udah pinter Gitu sekarang Gitu kan udah pinter Udah banyak video Termasuk ini video Ya Jamal ofisil Di bengkel hukum Mr. Jamal Ini udah jelas-jelas Ya saya kupas Tuntas disini kebohongan Masih Gak ada rasa malu ya Membohongi Hal-hal seperti ini Padahal Hal seperti ini Kalau ketahuan kan Tengsin banget ya Apa sih bahasa Tengsin yang malu ya Malu sekali ya Seperti ini Gak ada malunya Menakun-tekunnya sabah Tapi dengan cara-cara yang konyol Cara-cara yang bodoh Ya Seperti ini Nah Kawan-kawan semua Tercerahkan Kan ya Tidak ada itu Gugatan kayak gini Kalau menggugat Ngapain Kasih tau dulu Saya mau gugat kamu Kalaupun mereka mau memberitahu Itu namanya somasi Atau teguran Ya Somasi atau teguran hukum Mereka mensomasi anda Kalau mau Disomasi sama tim legal Nah itu benar Disomasi sama tim legal Mungkin diantarkan sama tim legal Maha enggak Itu namanya somasi Monggo Ya Bukan Surat gugatan Ditanda tangani Sama nasabah Pakai di atas meter Tim legalnya datang Surat gugatan Masa iya Seperti itu Tercerahkan ya Kebohongan-kebohongan Yang diciptakan Khususnya ini Kebohongan yang mengatasnamakan Ada pundi Anda jangan mau Seperti itu ya Teman-teman semua Segera Tinggalkan pinjol Segera mungkin Kalau anda tidak mempunyai kapasitas Tidak usah dibayar Ya Pinjol-pinjol yang nakal Pinjol-pinjol yang Intimidasi Biasanya pinjol ilegal Pinjol-pinjol yang Tidak ada tata kerama Sopan santun Pinjol yang Sudah Tidak bisa lagi Ditorerir Dengan kata-kata Dan bahasa kasar Serta bahasa-bahasa binatang lainnya Anda tidak usah dibayar Pinjol ilegal juga Tidak usah dibayar Ngapain pinjol ilegal dibayar Sudah jelas-jelas Ilegal Kantor pun tidak ada Ya Hanya nama aplikasi saja Tidak usah dibayar Ngapain dibayar Ya Kalau anda Mau membayar Untuk yang ilegal ya Silahkan Karena sudah jelas Berbadan hukum Tapi itu sesuai kemampuan anda Jangan sampai anda Membayar dengan gali lubang Tutup lubang Itu saja Ya Yang saya sampaikan Berita hoax Terbaru Dari Ada Pundi Yang mengaku dari Ada Pundi Ya Ini hoax Silahkan kalian lihat Memengelak apa Sudah jelas-jelas Pengatas nampakan Ada Pundi Terima kasih Untuk semuanya teman-teman Dimanapun berada Sampai lembar dan penonton setia saya Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan Buat kalian semua Insya Allah akan Allah Lancarkan segala urusan Allah akan mempermudah Segala macam usaha anda Allah juga akan memberikan kesehatan Supaya anda Dapat fokus Dan dapat menjalankan Usaha maupun pekerjaan Dengan lancar dan baik Ya Allah juga akan memberikan ketenangan hati Ketenangan jiwa Insya Allah Dengan syarat teman-teman Harus meninggalkan Jejak Namanya pinjol Hindari pinjol Dengan Benar-benar Tobat Tidak lagi Kalian untuk berbalik arah Untuk mengenal dunia Pinjaman online Ingat Riba itu Sudah dilaknat Allah Riba sudah dilarang Oleh Allah Bukti nyata Ketika anda melanggar Larangan-larangan Allah Dengan tetap Ya Mengecap dan mengenyam riba Bagaimana Apa yang terjadi Bahaya sudah mulai mengintai Anda tersah hidupnya Anda tidak bisa tidur Hubungan pertamanan hancur Hubungan anda dengan Suami istri juga hancur Bahkan ada sampai Saudara kita yang nekat Melakukan aksi Dengan cara Mengakhiri hidupnya Alias bunuh diri Nah ujubila pinjali Teman-teman Segera tinggalkan dunia pinjol Insya Allah Keberkahan akan selalu Menyertai kalian semua Terima kasih Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh